Oke sesuai dengan judulnya kali ini kita pengen coba review yaitu pesawat VIP dari Battle Pass yaitu SU-37 Terminator Nah ini dia pesawatnya teman-teman, gimana menurut kalian bentuk pesawatnya sih sebenarnya keren ya Tapi ketika saya coba-coba beberapa kali pesawat ini kurang worth it sebenarnya ya masuk VIP Nah untuk masalah spesifikasinya kalian bisa cek sendiri disini teman-teman, ini dia dan ini udah full upgrade Dan dia bawa banyak banget persenjataan tapi dia ada drop bomb sama anti pesawatnya gitu loh Dan ya kita cobain aja teman-teman ya SU-37 Terminator ini di mode latihan Oke ini dia bentuk pesawatnya kayak gini menurut kalian gimana kalau pendapat gue desainnya keren nih Tuh manuvernya juga oke teman-teman ya kalau masalah manuvernya Dan yang gak saya suka dari pesawat ini tuh dua ini rudal, eh bukan rudal drop bombnya ini nih Nah sama yang rudal anti pesawatnya nih ngapain gitu, gak perlu gitu kan Sebenarnya sih gue kurang suka gitu Tapi yaudahlah langsung coba kita tes damage dulu teman-teman ya Berapa sih damage yang kita hasilin di kapal ini gitu loh Dan ini kita coba di, eh kapal pula, pesawat ini Kita tes damage disini di Geralt guys ya 20, 100 Lumayan sakit ya sebenarnya ya Tapi yang gak saya suka ini guys, ini nih Ini drop bomb ini Di angka 16 16 ribu Biasanya kalau gue pakai drop bomb ini di mode offline, online Itu hancur dulu, belum nyampe pesawatnya udah modah dulu pesawatnya guys Jadi gak terlalu enak gitu Mending gue furudal mungkin lebih bagus Coba lagi ya Ini kita combo ya Damagenya mencapai 100k 38 ribu Cukup sakit sebenarnya ya Cukup sakit Tapi yaudahlah langsung aja kita cobain di mode offline atau mode online bisa juga kali ya Oke disini kita coba main mode online, apakah pesawat ini bagus dipakai mode online gitu kan Langsung aja kita gaskan Kita lihat dulu lewatnya disini Ada Amira Usaka menacang ya Untuk layar aslinya ya Kita gaskan deh Mana musuhnya coy Kita harus lock musuhnya dulu coy Layarnya ya Kita lock layarnya Oh ini nih Kita hancurin menggunakan Oh sakit ya Rudal anti pesawatnya ya Tuh Wih lumayan guys Nah ini yang gak gue suka tuh Tuh drop bomnya tuh Kadang gue kalau drop bom tuh Teri gak kena temen-temen ya Tengah salahnya disini Sakit-sakit tuh Wih gila coy Sekali apa ya Sekali jalan aja Kapal musuh langsung sekarat Oke kita coba dronenya Nah ini ada drone VIP juga Dan ini dronenya ada rudal anti helikopter sama pesawatnya juga guys Kok tuh kurang suka kalau ada anti pesawat gitu Coba coba ya Kita hajar ini deh Bagus kah Aduh kena flare pula guys Oke coba kita hajar dronenya Eh drone pula Kapalnya Oke setelah itu kita keluarin Oh ini ada helikopter ini juga guys Nah ini helikopternya brutal guys Kalau kalian bisa lihat ya Kita majuin ya Sumpah ini helikopter brutal banget sih Ini tinggal Apa nih Type 055 nacang Mana dia Di mana dia Oh ini ada sekarat Yes Tuh brutal coy Rudalnya brutal temen-temen Ini deh Ini deh Engkau Engkau Nice ya Mantap Dapat 1 kill lumayan Eh gila gue pake helikopter doang guys Kenapa malah review helikopter gue Oke lanjut kita keluarin lagi nih Wah gila coy Temen kita sebenernya ada Botnya juga Tapi peranyaan cuma 1 Dan ya Sakit banget coy Gila Botnya tuh sakit-sakit Oke mantep Sebenernya ini pesawatnya bagus sih Kalau menurut gue sih Tapi ya itu kalau kena semua ya Kalau gak kena semua sih Sama aja bohong Nice Boleh lah temen-temen ya Disini kalau kita bisa lihat Lihat ya Coba kita main sekali lagi deh temen-temen ya Oke disini kita coba Main mode offline Apakah pesawat VIP ini Bagus untuk Dijadikan Pesawat Auto farming gitu Tuh nguli gitu Apakah enak gitu Langsung kita majuin Kalau menurut gue sih Bagus sih Bagus sih Kemarin kalau gak salah Gue pake ini tuh Kayak kurang enak gitu Ternyata sekarang Namayen lah Yang gak gue suka Cuma ini nih Dua biji ini nih Drop bomb sama Rudal anti pesawat gitu Kita coba di ini deh Rudal anti pesawatnya juga sakit tuh Aduh kena keluarga Masalahnya sekarang tuh Bob-bobnya sakit-sakit Gak ada otak Gila gue langsung setara Kesawat gue tinggal Dua biji nih Sakit banget Gue udah pake player loh Sakit banget Kayaknya gue main mode offline aja Kayak gini Stres Apalagi main mode online Oke kita keluarin Drone baru kita Nah ini drone barunya Menurut kalian Untuk drone barunya Gimana Apakah bagus Nanti kita coba review juga ya Drone barunya ya Di next video aja ya Pokoknya kita Fokus review Pesawat dulu aja Oke kita keluarin Eh belum ya Belum ya Gue suka sih Ini helikopternya guys K-52M Ini mirip kayak Helikopter tier 2 ya Brutal coy Rudalnya brutal Ya Allah Kena player semua Oke Mari kita keluarin Pesawat Serbu kita ya Pesawat tempur Eh Pesawat serbu kan Untuk masalah top speednya Sebenernya berapa ya Top speednya nih Top speednya di angka 740an lebih Oke ya Jangan flare dong Hmm lumayan guys Mantap Nah ini drop bombnya nih Agak susah nih Bisa lah Tapi ya harus bener-bener Tepat gitu Biar Masuk semua gitu Masalahnya disini Walaupun masuk semua Apa rudal kita Tapi kita Automokat langsung guys Gak ada otak Air defense musuhnya Lumayan sih Kalau dronenya guys Kalau kita perhatikan Perhatikan baik-baik ya Boleh lah dronenya Boleh lah Boleh lah Tidak terlalu buruk Menurut kalian Kalau dronenya gimana Apakah bagus juga Helikopter deh Helikopter deh Gimana menurut kalian helikopternya Autopilotnya Di Apa ya Di map ini tuh Agak Keliru dia Kenapa dia malah kesono Padahal musuhnya Ada disini nih Agak bego-bego dikit ya Relognya juga cepat Ini rudalnya guys Nice ya Mantap Mantap sih Boleh lah temen-temen Ya menurut gue sih Mantap 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 Kalau kita perhatikan Baik-baik ya Kalau kita udah test tadi tuh Dari segi damage Maneuver Speednya juga Bagus Menurut kalian gimana Apakah pesawat VIP SU37 Terminator ini Worth it Untuk dibeli Di bulan berikutnya Silahkan tulis aja Di kolom komentar Sampai jumpa di next video